Pagi, ribuan kendaraan wisatawan memadati jalur wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat libur Imlek. Kondisi serupa juga terjadi di jalur wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Arus kendaraan menuju kawasan puncak Kabupaten Bogor di hari kedua libur panjang tahun baru Imlek masih dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Kemacetan mengular sejauh 4 km di Simpang Gadok hingga Ruas Tol Jegorawi. Lonjakan arus kendaraan wisatawan diprediksi mencapai 20% dari hari libur biasanya. Untuk mengurai kemacetan, polisi menyiapkan one-way atau pola satu arah dengan jatuh one-way ke puncak pukul 7 pagi, serta one-way ke Jakarta pukul 2 siang. Ada peningkatan arus masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata puncak di mana tadi pada pukul 7.30 sama-sama kita laksanakan one-way arah atas atau one-way arah puncak untuk menarik arus masuk. Sampai dengan saat ini masih berlangsung, arus yang masuk cukup ramai. Dibanding hari kemarin, untuk peningkatan arus? Peningkatan dibanding hari kemarin sekitar 18%. Dari sebelum ini ada penyekatan gage ini sekitar? Gage kita laksanakan seperti biasa, Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Senin sesuai dengan peraturannya. Jadi sampai dengan hari H, tanggal merah kita laksanakan. Di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kendaraan wisatawan tak bisa berkutik karena terjebak macet sepanjang 2 km. Titik ini kerap menjadi simpul kemacetan karena merupakan pertemuan kendaraan dari arah kota Bandung dan Cimahi menuju pusat kota Lembang. Dilibur panjang perayaan Imlek, jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata Lembang terus meningkat sejak Sabtu. Ribuan kendaraan baik mobil pribadi maupun bus pariwisata dari luar kota masih mendominasi di beberapa titik kepadatan. Untuk mengurai kemacetan, polisi telah menyiapkan sistem satu arah. Asep Solihin dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.